Di tahun 1922, Albert Einstein memberikan surat kepada seorang bellboy di Jepang Ceritanya, Einstein sedang menuliskan perlindungan hidup pada sebuah kertas saat dia menginap di Tokyo, Jepang Kemudian, seorang pelayan hotel datang ke kamarnya untuk memberikan sesuatu Tapi Einstein tidak punya tip untuk orang ini Jadi, dia memberikan kertas tulisannya kepada anak muda ini Berisi nasihat teori kebahagiaan Artefak ini belakangan terjual 1,5 juta dolar Amerika guys Atau 22 miliar rupiah Tapi, nasihat yang tertulis di dalam surat itu sungguh tak ternilai Yang dia katakan dalam kertas itu adalah ini Sebuah hidup yang damai dan sederhana Membawa lebih banyak kebahagiaan Daripada terus mengejar kesuksesan yang penuh dengan kegelisahan Si bapak teori relatifitas khusus Yang katanya manusia terpintar di dunia itu Berpendapat bahwa pikiran dan hati yang damai Dan kehidupan sederhana adalah kunci kebahagiaan Tentu hal ini bertentangan dengan banyak pandangan masyarakat umum di sekitar kita Mereka secara konstan terus mengatakan Anda harus mencapai ini Anda harus mendapatkan itu Anda harus bekerja keras Berjuang kalau Anda ingin hidup bahagia Tapi, saya akan mencoba menjelaskan Dengan metafor yang singkat guys Kenapa Einstein ini benar Katakanlah, saya sangat mengingat semua iPhone baru Ini adalah iPhone generasi terbaru guys Orang-orang sangat suka dengan iPhone ya kan Saya sangat mendambakan iPhone ini Saya merasa saya membutuhkannya Saya mulai membandingkan handphone lama saya dengan iPhone baru ini Tiba-tiba saja saya mulai melihat banyak orang menggunakan iPhone baru ini Saya mulai merasa sedikit frustasi Dan suatu hari, akhirnya saya mendapatkan barang ini Dan saya merasa sangat-sangat bahagia sekali Nah, pertanyaannya di sini adalah Apakah iPhone itu yang membuat saya bahagia? Ataukah, pelepasan dari napsu keinginan terhadap iPhone itu yang membuat saya bahagia? Yes, pelepasan itulah yang membuat saya bahagia Tidak ada yang istimewa dari iPhone yang dapat membuat saya lebih bahagia Kita seringkali berpikir bahwa uang, penghargaan, mendali dapat membuat hidup kita lebih bahagia Aktor Jim Carrey pernah mengatakan ini Saya berharap semua orang di dunia ini bisa menjadi kaya dan terkenal Dan memiliki semua yang mereka impikan Sehingga mereka bisa melihat ke dalam hati bahwa itu bukanlah jawabannya Jadi, mari kita ambil inspirasi dari kebijaksanaan sang legenda Einstein Mari berhenti sejenak untuk merenungkan dan menghidup udara segar Mencoba hidup dalam kedamaian dan kesederhanaan Itu pun ya kalau jika Anda ingin hidup bahagia Terima kasih telah menonton!